assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya salam literasi terima kasih sudah berkunjung kembali di channel Agung Prasetyo ini pada beberapa waktu yang lalu pada video saya sebelumnya yang berjudul tentang instalasi tem gratis di eprint 3.3.16 ada teman yang menyatakan Mas Hermawan Sabrik bertanya bahwa Pak saya sudah install eprint 3.4.2 yang versi publication memang ada basarnya akan tetapi file branding.pl nya tidak ada ya jadi teman-teman untuk eprint versi 3.4.2 ini memang konfigurasinya sedikit berbeda dari eprint yang versi sebelumnya pada eprint 3.3.16 itu file konfigurasinya memang langsung terpasang di folder cfg.d sedangkan di eprint yang versi 3.4 ini file konfigurasinya itu diletakkan di tempat yang berbeda jadi di tempat flavor jadi ketika kita instalasi beberapa waktu yang lalu kita harus menginstal flavor tersendiri dan file-file konfigurasi yang harusnya ada di folder cfg.d itu sekarang posisinya berada di folder flavor yang tadi saya sebutkan jadi saat ini saya akan mencoba menginstal temps free temps di eprint 3.4.2 tentunya dengan instalasi temps ini kita akan melakukan setting konfigurasi pada file branding.pl baik kita akan mulai saja disini saya sudah melakukan instalasi jadi ini adalah instalasi eprint saya yang sebelumnya yang versi 3.4.2 di ubuntu versi 20.04 secara default tampilan dari eprint versi 3.4.2 ini adalah seperti ini ya teman-teman ini bisa kita lihat memang sedikit berbeda dengan versi yang sebelumnya tapi ini responsif ya teman-teman jadi kalau kita misalkan kita kecilkan browser-nya ya dia akan tablenya akan mengikuti browser-nya ukurannya baik dari sini yang pertama kali kita harus lakukan kita harus login dulu ke eprint masukkan user yang setara dengan administrator kemudian dari sini kita masuk ke halaman admin kemudian kita klik system tool kalau ini kita lihat dia indexernya masih belum berjalan kita jalankan dulu baik ini sudah ada keterangan indexer start successfully berikutnya kita akan klik pada eprint bazar ini adalah tampilan eprint bazar kita cari temp yang free apw temp disini ada dua temp ya teman-teman ada yang atas ini dan ada yang dibawah kita pilih yang bawah disini kita install kita tunggu beberapa saat baik ini ini ada keterangan bahwa menu times apw sudah terinstall biasanya kalau sudah seperti ini kita biasanya kita tinggal melakukan admin kemudian kita reload configuration biasanya bisa atau kita menambahkan konfigurasi di file branding.pl hanya saja seperti pada pertanyaan tadi ketika kita klik view configuration disini cuma hanya ada 4 folder kemudian di dalam folder cfg hanya ada 5 file sedangkan yang kita butuhkan adalah file file branding.pl file ini itu beradanya di folder usr share eprint kemudian dia berada di flavor jadi ini posisi kita adalah di folder paling atas adalah di folder cfg sekarang yang perlu anda lakukan anda harus membuka ftp bisa menggunakan software sesuai yang anda suka kalau saya menggunakan winscp disini saya sudah membuka ini teman-teman disini kita bisa lihat bahwa file konfigurasi di cfg itu berada pada folder usr share aprince playforce slash pub underscore lib disini kita bisa lihat file nya berada disini semua file ini nanti yang kalau memang kalau saran saya file ini harusnya kita pindahkan jadi kita pindahkan ke RCAV jadi ke folder archive dari repo kita kenapa harus dipindahkan karena jika nanti memang kita nanti akan ada perubahan atau upgrade itu dia atau perubahan tadi biasanya akan mengganti konfigurasi yang di dalam sini jika kita memindahkan file konfigurasi ini ke dalam archive archive disini ya kita eprint kemudian archive disini ada adalah nama archive id nya repoku maka file konfigurasi disini harusnya tidak ikut berubah karena upgrade tadi hanya berlaku pada fold di atas archive ini jadi nanti jika ada update maka otomatis harina folder selain archive yang terkena perubahannya baik kita akan kembali lagi ke flavor publip disini kita bisa sebenarnya kita bisa merubah langsung disini disini ada file branding.pl kalau kita buka seperti ini jadi sebenarnya kita tinggal merubah saja file konfigurasi yang di green sini ya kita tinggal tutup kemudian kita ganti apw times tapi karena nanti kebutuhannya untuk berikutnya kalau saran saya baik ini dipindah di copy ya teman-teman jadi kita bisa klik disini lalu kita select semuanya kemudian kita lakukan copy duplicate duplicate kemudian kita letakkan di folder kita ini harus tahu jadi posisi foldernya berarti di lprint kemudian archive tadi namanya adalah repoku kemudian ada cfg cfg .d kemudian kita pilih duplicate via local temporary copy kita pilih disini kemudian kita ok ok ini sudah tercopy sepertinya sekarang kita buka kita lihat di archive repoku cfg cfgd ok ini semua file sudah masuk ya sudah masuk cfg jadi seharusnya selain file yang di dalam cfg ini teman-teman juga harus melakukan pengkopian itu di semua folder ini jadi di dalam flavor slash pub ini harusnya ini juga harus di copy semuanya masuk ke dalam bagian dari kalau tadi berarti kalau ini cfg kan ya berarti ini kalau ini citation berarti harusnya berada di dalam folder yang di luarnya jadi kalau disini kita bisa lihat harusnya di archive repoku cfg harusnya disini nah jadi harusnya di posisinya nanti di slash cfg seperti itu baik dari sini kita akan merakukan perubahan disini kita klik branding kemudian kita ubah kita buka tanda crash nya kita ganti menjadi apw underscore times kemudian kita simpan kita lihat disini sudah complete ya ada branding disini complete kita kembali lagi ke halaman depan sekarang kita coba admin kemudian kita klik config tools kemudian kita klik reload configuration sekarang kita coba klik home baik ini tampilan tema itu sebenarnya sudah berubah jadi ini sudah berubah tetapi jika kita lihat masih ada kanan kiri jadi ada semacam apa ini sedu jadi sedu di dalam di dalam kotaknya ini ini karena memang bawaan dari eprint memang dia membuat wrapper jadi kita ini bisa lihat kita tekan ctrl shift i ya kita lihat melalui inspector jadi kita lihat disini memang disini ada wrapper kita lihat disini ada jadi ada wrapper yang dari tema saya jadi bawaan tema saya disini ada wrapper dari apwmin kemudian disini kita lihat ada wrapper dari bawaan eprint disini dia aktif jadi kalau ini misalkan kita hilangkan kita coba hilangkan pada maksimal width nya kita hilangkan dia akan full screen ini bisa sudah terlihat ya sudah full screen kemudian pada margin kita juga hilangkan nah dia akan mepet ke atas kemudian padding nya kita juga hilangkan dia akan full ke atas redo juga kita hilangkan jadi harusnya nanti kita membuka file ini ya file auto disini kita disable semua pada bagian wrapper ini kita bisa lihat posisi file nya kita klik saja pada disini kita pada auto CSS ini kita klik kemudian kita lihat posisinya nah disini kita bisa lihat ini adalah posisi file nya jadi berada di folder slash eprint lib slash static style auto dan seterusnya sekarang kita buka file nya kita buka winscp kita kembali ke eprint kemudian kita lihat file nya lip static kemudian auto maaf lip static style auto disini ada ini kita lihat ada zeprint service template nah ini kita klik dua kali kemudian disini kita cari yang wrapper nah ini sudah kelihatan teman-teman ya ini ada wrapper disini ini kita nonaktifkan cara menaktifkannya kita tinggal slash bintang kemudian pada bagian yang ini juga kita tutup lagi dengan bintang slash jadi kode wrapper ini sudah kita nonaktifkan ya kemudian kita simpan oke kita simpan sekarang kita lihat apakah sudah masuk oke ini ada keterangan komplit ya kemudian kita masuk lagi ke sini sekarang kita coba refresh kita refresh masih belum sekarang coba kita admin lagi kemudian kita klik reload configuration sekarang kita klik home nah kalau belum seperti ini kita berarti harus melakukan cara yang terakhir terakhir kita harus lakukan generate static disini kita harus masuk ke dalam server saya besarkan dulu ukurannya appearance kemudian font nya saya besarkan dulu menjadi misalkan 16 oke kalau kita harus masuk dulu sebagai user apprint ya teman-teman sudo su ini sudah sudah dulu kemudian kalau sudah root at localhost kita langsung su apprint nah ini berarti sudah betul apprint nama host nya kemudian root kemudian kita klik kita ketekan cd kita enter kemudian kita jalankan perintah bin titik slash bin slash generate static nama archive nya repoku kita enter nah ini sudah kalau sudah seperti ini kita lakukan lagi bin epadmin reload repoku coba kita lihat dulu disini kita refresh masih belum berubah coba sekarang kita exit dulu exit kita lakukan service kita restart apache nya baik teman-teman ini proses untuk restart service apache nya sudah berhasil sekarang kita akan coba melihat perubahnya kita lihat disini kita refresh oh mungkin ini karena case history nya ya coba kita sekarang history kita coba clear dulu story nya coba kita clear data kemudian coba kita buka lagi kita refresh kembali kemudian coba kita buka lagi kita refresh kembali baik teman-teman ini file time sudah bisa tampil dengan sempurna jadi tadi itu tidak muncul jadi tadi itu tidak muncul bisa juga karena case history dari browser nya jadi teman-teman nanti kalau misalkan setelah di lakukan perubah di lakukan perubahan seperti tadi yang saya tunjukkan seperti tadi yang saya tunjukkan kok berubah bisa di cek pada bagian story nya jadi di hilangkan dulu session nya biar membuka kembali baik dari sini tampilannya itu sudah berhasil jadi kita coba login tetapi teman-teman pada halaman login yang bagian untuk login admin itu masih tetap pada menggunakan tema yang lama tema bawaannya solusinya teman-teman bisa ikuti panduan saya kita login dulu admin disini kita masuk ke bagian kita buka win scp ya teman-teman kita kembali scp archive kemudian repoku kemudian masuk di cfg di cfg ini kita membuat satu folder bernama template directory kita bikin namanya template template ada s nya disini oke kalau sudah disini kita buka kemudian disini kita bikin satu file baru new file namanya adalah default underscore internal dot xml kita oke file default dot underscore internal ini harusnya itu itu berisi dengan tema yang sama pada file dari default dari tema yang kita sudah pakai ini sebenarnya bisa kita lihat kalau misalkan disini kita kalau ingin tahu file nya kita bisa lihat pada misalkan bazar e-print nah disini ya teman-teman coba disini kemudian kita cari tema nah ini ini tema coba kita klik saja tema disini kemudian disini kita bisa lihat disini ada namanya default default nah ini default default dot xml disini kita klik saja kemudian dari sini kita klik kanan view source ya disini kita copykan semuanya disini kita ctrl A kemudian kita copy copy kemudian kita kembali lagi ke editor kita paste disini kalau sudah seperti ini kita ctrl S atau kita simpan kemudian kita bisa lihat sukses ya file copy nya file proses edisi modifikasi nya berhasil complete kemudian kita masuk lagi ke dalam server kita masuk sebagai sueprint lagi kita lakukan binrate static primpoku oke disini kita bisa lihat template template default internal xml oh ada kesalahan file ya xml coba kita lihat file nya oh mungkin ini coba kita naikkan ke atas kita simpan lagi kemudian kita kemudian kita nyalakan lagi baik ini tidak ada error berarti harusnya sudah bisa tampil sekarang coba kita lihat file dalamnya coba kita refresh nah masih belum bisa coba kita lakukan namanya sama tadi bin dpadmin reload repoku kemudian coba kita kemudian coba kita story nya kita habis lagi jadi kalau ingin coba ini mungkin lebih enak kalau misalkan menggunakan incognito ya jadi private browser ya atau di fairfoc pakai private browser kalau di chrome namanya incognito kita klik di atas kita klik di atas disini kita coba refresh kembali harusnya kita langsung logout karena maaf kita harusnya login lagi oke kita login lagi karena kita menghapus history admin kita coba login ya ini sudah masuk sebagai user admin dan tampilan sudah mengikuti time yang time bawaan jadi memang proses pemasangan time di versi 3.4.2 ini sedikit lebih rumit karena memang struktur struktur eprint yang memang berubah berbeda ya dari versi yang 3.3.16 jadi kita harus beberapa kali melakukan konfigurasi pada file-file cfg yang tadi dan kita harus memindahkan file cfg ke dalam archive archive nama archive nya seperti itu dan kita harus membuat file dengan nama default underscore internal jadi file underscore internal ini ini dia melalui time time yang khusus untuk bagian dalam jadi untuk bagian halaman halaman setelah login seperti itu ya baik teman-teman ini adalah cara menginstall time di eprint versi 3.4.2 dan juga tadi kita sudah belajar cara memindahkan file konfigurasi dari usr share eprint flavor ke dalam file archive kita jadi teman-teman harus memindahkan file ini ke dalam archive agar nanti kalau ingin melakukan perubahan atau konfigurasi misalkan menambahkan kontributor atau mungkin nanti ada menginstalasi irstat biasanya posisinya dia akan menggantinya di dalam folder archive jadi bukan di dalam folder jadi harusnya semua file konfigurasi berada di bagian cfg dari archive kita yang bernama disini adalah repoku di posisi teman-teman berarti bisa nama yang lain bisa nama repo atau apa dan sebagainya baik teman-teman cukup sekian video saya kali ini jika ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar terima kasih semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati